Kita kembali ke kasus Ronald Tanur, Pemirsa bagaimana proses eksekusi terpidana Ronald Tanur dan apakah langsung ditahan setelah putusan kasasi Mahkamah Agung keluar. Kita akan berdialog dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ibu Mia Amiyati. Selamat pagi Ibu Mia. Selamat pagi. Ibu bagaimana proses eksekusi Ronald Tanur dan apa alasannya harus segera dilakukan eksekusi tersebut? Ya, kami kemarin melaksanakan kegiatan eksekusi ketika Mahkamah Agung merilis bahwa Jaksa bisa melaksanakan kegiatan eksekusi tanpa harus menunggu petikan putusan. Dan untuk itu kami lapar kepada pimpinan dan pajam pidum seluruh pimpinan kami menyetujui untuk segera melaksanakan eksekusi. Alasan kami karena secara formal yang bersangkutan dan bekas perkara mencantumkan dua alamat yang pertama di Surabaya, di kompleks Pakuon, di Surabaya-Pakuon City. Kemudian yang kedua berada di Kefa Menano di NTT. Jadi alangkah sangat sulit kalau memang yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat Surabaya dan kemudian berdamisili di Kefa Menano di NTT. Jadi karena itu kami berupaya sesegera mungkin untuk segera melaksanakan kegiatan eksekusi dengan mendatangi alamat yang bersangkutan. Dan Alhamdulillah teman-teman dari Kejaksaan Negeri Surabaya beserta tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan sesuai SOP didampingi oleh aparat keamanan dari POM TNI. Kami bisa melaksanakan eksekusi yang bersangkutan bisa kita datangi dan sedang berada di lantai dua rumah yang bersangkutan di Akuon City di Virginia Regency E3 Surabaya. Ya Bu Mia pada saat dilakukan eksekusi, apa yang sedang dilakukan oleh Ronald Tanur dan apakah aktivitasnya selama ini memang bebas berkeliaran atau apakah ada potensi atau kecurigaan dia akan melarikan diri Bu? Pada saat kami ke sana yang sebutkan beraktivitas dalam rumah hanya didampingi dengan asisten rumah tangga dan kami sudah melaksanakan kegiatan pencekalan sejak pimpinan menyetujui untuk bisa melaksanakan kegiatan pencekalan dan Alhamdulillah sejak dicekal tentu kami punya kewenangan dia tidak akan bisa beralih ke luar negeri dan berdasarkan catatan dari Dirjen Imigrasi pada saat putusan bebas yang bersangkutan pernah melaksanakan kegiatan berpergian ke Singapura dalam satu hari namun kembali dan mungkin dia punya kepentingan yang lain dan itu belum ada pencekalan dari kami untuk itulah kami segera melaksanakan kegiatan pencekalan dan sejak itulah yang bersangkutan tidak bisa mendengarkan Indonesia. Ya, tadi Ibu mengatakan bahwa Ronald Tanur ini juga memiliki dua alamat apakah untuk dua alamat ini Ronald Tanur sendiri ini berpindah-pindah atau seperti apa? selama ini terpantau ada di Surabaya namun secara formal memang orang tuanya tinggal di NTT ada jadi kekhawatiran kami kalau ditunda-tunda tentu dia juga punya hak untuk tinggal di sana karena tercantum secara formal dan berpindah supaya bahwa yang bersangkutan mempunyai dua alamat jadi untuk itu kami begitu mahkamah agung merilis bahwa kita punya kewenangan untuk segera melaksanakan eksekusi tanpa menunggu petikan putusan maka meskipun mungkin Bapak Ibu semua pemirsa tahu bahwa sesuai dengan apa yang kami tuntut atau 12 tahun namun majelis hakim memutus dengan putusan 5 tahun penjara setidak-tidaknya itu sudah membuktikan bahwa Ronald adalah orang yang harus bertanggung jawab dan sebagai terdakwa yang bersalah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa kami mendakwakan dengan pasal berlapis dan yang terbukti oleh majelis hakim menurut keyakinan majelis hakim adalah dakwaan yang kedua pasal 351 ayat 3 KUHP yaitu pasal penganiayaan Baik Lalu apakah dari hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim Ronald Tanur akan segera menjalankan hukumannya atau ada hukuman percobaan terlebih dahulu Bu? Oh langsung kami kemarin langsung antara ke Madaeng yaitu kelas rutan kelas 1A di Surabaya dan itu sudah SOP dalam pelaksanaan kegiatan penanganan perkara pidum setelah administrasi selesai kami antarkan serah terimakan pada LV di sana dan sudah selesai malam itu juga tadi malam Baik berarti setelah diserahkan maka proses dari eksekusi dan juga penahanan Ronald Tanur ini sudah selesai ya Bu ya tidak ada lagi penanganan selanjutnya dari pihak kejati? Sudah ya kami sudah menangkut eksekusi kecuali kalau di kemudian hari kita temukan nofum kita bisa mengajukan PK Baik Karena pada fungsinya pada saat kasasi ini kami juga tetap pada dakwaan kami meminta kepada Majelis Hakim agar bisa memutus perkara ini dengan tuntutan pidana sesuai dengan tuntutan kami 12 tahun penjara dan buktian pasal 338 ke UHP itu pasal pembunuhan tetapi Majelis Hakim berkeyakinan lain namun demikian apabila memang kita temukan nofum pasti kita akan lanjutkan PK dengan tetap menuntut 12 tahun pidana penjara Ya tentu saat ini atau hingga saat ini kejaksaan tinggi sudah mengumpulkan nofum-nofum tersebut Bu apakah nantinya akan segera mengajukan PK? Sampai saat ini kami masih sudah final kecuali kalau tim dari kejaksaan agung dalam hal penyidikan dengan mengungkap perkara 3 hakim yang sudah ditangkap nanti ada temuan baru bagi kami yang bermantraat dan perkaraan nofum tapi pasti kita akan jadikan nofum Ya kita tahu kasus ini juga menjadi salah satu kasus yang menjadi perhatian publik namun saat ini hukuman yang diterima oleh Ronald Tanur hanyalah pasal penganiayaan sementara kita ketahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia dan tentu saja ini juga merupakan kasus pembunuhan nah itulah yang dipertanyakan nantinya apakah pihak kejaksaan akan terus melanjutkan kasus ini Bu untuk bisa membuktikan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan Ya kalau kita berupaya ada nofum nah nofum ini masih kita nantikan kita harapkan bisa ada nofum dari hasil penyidikan teman-teman dari kejaksaan agung nanti dimana dalam hal ini ada proses lain yang bisa mempengaruhi terhadap putusan tersebut Baik terima kasih Ibu Mia Amiyati Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas waktunya bergabung bersama kami di kabar pagi selamat pagi Bu selamat bertugas kembali Terima kasih Terima kasih